Kita beralih ke informasi lain, usai ijazah Jokowi digugat dan diragukan. Kini giliran ijazah sang putra sulung Gibran Raka Buming Raka yang diragukan oleh warga DET. Hal itu terungkap dari unggahan Gibran di akun Twitter miliknya. Gibran mengunggah tangkapan layar sebuah komentar akun bernama Ahmad Junaidi yang menudingnya telah membeli ijazah di luar negeri. Namun di akun yang sama, Gibran hanya menanggapi tudingan itu dengan kalimat candaan. Seperti diketahui, Saudara, Gibran mengenyam pendidikan di SMP 1 Solo dan melanjutkan pendidikan SMA di Orchard Park Secondary School Singapura. Ia juga menempuh kuliah di Management Development Institute of Singapura pada tahun 2017. Kala itu, ayah Gibran, Joko Widodo, masih menjabat sebagai wali kota Solo. Gibran pun mengaku perlu kerja keras untuk menyelesaikan studinya. Bahkan, tidak jarang uang sakunya kurang.